Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pusing dengerin politik ikutin politik karena kita lucu-lucuan ya saya barusan lihat baru satu menit saya udah ngakak ya di apa ekopratidok Patriot TV subscribernya sih 202.000 kalah sama saya saya 373.000 padahal dia artis judulnya Fajar Sabdoi eh set boy bikin eko Patriot vertigo saya baru lihat satu menit ya nggak saya terusin kayaknya lucu ini saya coba ah pada pusing ngurusin Megawati ngurusin siapa Oh Fir'aun Korun aman ah ini aja ngurusin set boy aja nih laki-laki yang sedih Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya kedatangan tapi yang nonton banyak udah 729.000 tiga hari ya kita lihat bocah ajaib kalau buat saya bocah ajaib dari kesedihannya dia bisa terkenal seluruh Indonesia Assalamualaikum Pajar Waalaikumsalam 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 Vajahnya Udah lama tinggal di Jakarta? Udah lumayan Di Jakarta kamu? Udah kemana aja? Makin kesana makin kesini Oh Oh iya iya Nggak maksud saya Udah jalan-jalan Iya sih bener ya Kalau kamu kesini terus kan capek ya Kalau kesana kemarin kan nggak capek ya Maksud saya udah main ke Blokrem Mungkin dia pengen ketahuan Tapi ditahan ya si Eko nih Jawabannya lucu udah kemana aja Udah kesana kesini katanya Udah Tapi belum saatnya Masih ada jadwal Katanya udah tapi belum saatnya Oh tapi tadi dibilang udah Iya tapi belum saatnya Belum saatnya ya Menikmatinya Sebenernya Pajar tuh Sosok seperti apa sih sebenernya Jan? Kamu Jan? Nggak ada yang sosok sama saya Saya hanya sendiri Sosok Pertanyaannya ketinggian Eh kok Dia kan Kelas 5 Putus sekolah 5 SD Iya kan Nggak ada orang isi gitu Sosok apa gitu Nggak ada makhluk halus gitu Iya 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 Sosok tuh Maksudnya Sosok tuh ini Jadwal Sosok tuh Sosoknya seperti apa Ciri saya Sosok-sosok kamu tuh seperti apa ya Sosok Ya saya Iya Iya Ciri Kamu menganggap diri kamu tuh apa? Angkat ini aja Sosok 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 terkenal belum? Kan udah Syukurlah Udah Udah terkenal ya Nah Terkenal karena apa Pajar? Ya Mungkin Bisa saya rasa Dengan Perjuangan saya Tuh Ini bener nih Ini agak gini tuh Tentang maksud saya gitu Terus Setelah itu Itu Perjuangan saya Iya Saya Apa ya Mencurhat tentang cewek Tentang quotes Tentang apa? Quotes Oh quote Quote I quote Ya Terus Tenang Tentang Apalah yang bisa saya ceritakan Eh Eh Di Jakarta udah dapet cewek baru belum? Hah? Apa? Gimana? Iya Di Jakarta Kan kamu udah terkenal nih Di Jakarta Kamu kan di daerah semua kan Di daerah kamu Di Jakarta udah dapet cewek baru belum? Ada Cuman Ya Cuman kenapa? Ya Belum mau Berarti bukan cewek kamu dong Maksudnya Ya dia Dia apa ya Dia sementara Saat perjuangkan Terus dia bilang Dia sudah ada suami Dia punya suami Ternyata itu hanya laki Bukan cewek yang benar Oh 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 gitu Alhamdulillah Abad Dia Apa yang jadi sini ya Jadi tingceng loh Tadi saya sampai juga Sekarang pacul umur berapa sih? 15 tahun 15 tahun Maksudnya 15 tahun Iya 15 tahun Kalau gue sih gak boleh sebut 15 tahun Berarti Tahun depan Sudah 1,6 Berarti ya Mungkin Mungkin Jadi Jadi Keringetan Oke Jadi Tahun sebelumnya 1,4 Jadi Kalau Tahun ini Berarti berapa? 1,5 1,5 Tahun depan? Itu 6 1,6 Terus 1,7 Ah 17 Mau ngapain Umur 17 Lucu Eko Eko nya lucu juga sih Saya udah liat yang Denny Cakur Dia juga Bisa stres Itu waktu wawancara Itu Di Direaksi sama Orang Turki Yang di Indonesia Di Rumaysia Ya Menarik Mau Apa ya Mau buat KTP Mau buat KTP Iya bener Iya bener Buat KTP Iya bener Iya bener Ada Maksudnya Maksud saya Mau jadi apa Gitu loh Di umur 17 kan Itu kan Udah dewasa Ini bener deh Mau Jadi Jadi Bisa Jadi Saya akan Jadi diri Saya sendiri Tapi saya Merasa senang Pajar bisa datang Kemari Gitu ya Bisa Bisa berbagi Sama saya Karena Jujur aja Saya juga sama Dari orang kampung Tadinya Saya dari Nganjuk Kemari Dan Alhamdulillah Terkad perjuangan Yang keras Akhirnya saya Alhamdulillah Berkah Kamu udah Bekerja keras belum? Ya insyaallah Akan kerjakan keras Apa? Insyaallah saya akan Bekerja keras Usaha apa aja Yang udah kamu kerjakan? Podcast Live Live Tiving Tipping Tipping Dan DLL itu Nisana Apa? Dan DLL itu Oh dan lain-lain Oh DLL DLL Usaha itu bukan Tentang kaya Atau miskin Tapi Usaha itu Siapa yang Menjaganya Usaha dengan Yang baik Pasti Dia akan selamat Dengan dunia Dan akhirat Alhamdulillah Bukan tentang kaya Dan miskin juga Tapi itu tentang akhirat Dan kesuksesan itu Seperti banyaknya tempe Gak ada yang tahu Banyaknya tempe? Banyaknya tempe Gak ada yang tahu Tempe? Oh banyaknya tempe Gak ada yang tahu Iya bener Iya Ya Allah Lucu dia Lucu loh Banyaknya tempe Gak ada yang tahu Tempe tahu Iya 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 Jan Penampilan kamu nih Keliatannya udah Gaul banget Ini ada yang merhatiin Kamu gak sih? Ada Hah? Siapa? Cewek? Siapa? Kaca Kaca Kan Gini Kan saya lebih ke sosok Maksudnya Eh sosok Wah Ya Allah Ntar tadi masalah Gak maksudnya Orang Orang yang Oh orang Iya Ada Ada? Ada Nah Bang Ahmed Bang Garlah Manajemennya saya Manajemennya Oh timnya Denny Cagur ya Bang Denny Cagur udah Ngasih apa jamah kamu? Ngasih arahan Arahannya kayak gimana? Kayak seperti perempatan kan Yaitu perempatan itu Kalau bagi orang yang tidak ada tujuan Perempatan itu adalah sebuah kesempatan Dia mau terus Satu belok kiri Satu belok kanan Oh iya Nikmati perempatan itu Yang artinya nikmati kesempatan itu Jangan sampai salah jalan Tinggi juga bahasanya Oh jadi Jadi iya Intinya gimana? Intinya jika kita Para kita yang belum tentu ada tujuan Mendapatkan perempatan Jika kita terus bingung Baliklah ke perempatan Blok kiri bingung Baliklah ke perempatan Blok kanan bingung Baliklah ke perempatan Terus? Terus? Tunggu beberapa menit Atau berapa jam Atau berapa detik disitu Tunggu informasi dari sesuatu Sebelum semua akan berlalu Masa yang canggih Sempatan Sempatan itu datangnya sekali Bukan dua kali Pajat merasa Udah dapet kesempatan? Iya alhamdulillah Alhamdulillah ya benar ya Ya makanya penampilan udah keren Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!